10 hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 hingga 25 Oktober mendatang, bakal Capres Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto tampaknya masih adem-ayem. Belum menentukan siapa sosok bakal Cawapres pendamping mereka. Tokoh asal Jawa Timur menguat dalam radar bakal Cawapres, sebut saja nama Menko Polhuka Mahfud MD, Putri Presiden Gus Durieni Wahid, hingga Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawarsa. Bukan tanpa alasan, Provinsi Jawa Timur dianggap sebagai epicentrum pemilu 2024. PDI Perjuangan bahkan tak menampik mempertimbangkan nama Mahfud MD dan Kofifa Indar Parawarsa karena keduanya dianggap punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Pak Mahfud dan Mbak Kofifa itu memang dari Jawa Timur kan, jadi memang mempunyai ceruk suara masing-masing. Ya itu juga menjadi pertimbangan dan tentu saja calon presiden-calon presiden yang ada mempertimbangkan hal tersebut, termasuk PDI Perjuangan. Tahu namanya jadi rebutan Ganjar dan Prabowo, untuk menempati posisi RI 2 begini kata Kofifa. Ibu dicari Pak Prabowo sama Ganjar. Jika Kofifa masih malu-malu, lain dengan Yeni Wahid yang mantap, menyatakan siap jika dipindang menjadi bakal cawapres. Yeni bahkan diketahui menjalin komunikasi baik dengan Prabowo ataupun Ganjar Pranowo. Tapi ibu nyanyi siap kalau misalnya dicalonkan atau disandingkan dengan salah satu calon presiden? Saya siap untuk jadi cawapres, siap juga untuk tidak jadi. Tapi misalnya? Kalau mau di dalam maupun di luar, harus tetap berjuang terkenal. Lantas bagaimana dengan Menkopul Hukam Mahfud MD, yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur dan cukup lengket dengan baca pres Ganjar? Namun saat ditanya peluang berduet, Mahfud bilang sudah berteman lama. Dari sejumlah nama yang punya pengaruh kuat di basis Lumbung Suara Jawa Timur dan juga NU, kini yang jadi pertanyaan, siapa yang bakal dipindang bakal cawapres Ganjar dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang? Tim Liputan, Kompas TV Bakal cawapres Ganjar dan Prabowo mempertimbangkan sejumlah nama yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur untuk dipindang sebagai bakal cawapres. Lebih lengkap, kita tanyakan Direktur Parameter Politik Adi Prayitno terkait dengan bagaimana langkah kedua baca pres yang belum menentukan cawapresnya ini. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Mas Ihsan. Mas Adi, kalau Anies sudah meminang Caimin yang punya pengaruh juga di Jawa Timur, lalu Ganjar dan Prabowo ini apakah ke depannya juga akan, pasti akan meminang tokoh Jawa Timur juga, Mas Adi? Saya kira soal siapa yang bisa menjadi pendamping Ganjar ataupun Prabowo Subianto itu ranah elit, Mas. Kalau kita bicara ranah elit tentu tidak pernah mempertimbangkan bagaimana suara-suara publik yang muncul dari bawah ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya sudah banyak nama-nama yang secara kapasitas, kompetensi, popularitas, kemudian punya elektabilitas, tapi tidak kunjung diumumkan sebagai calon pendamping dua, calon presiden ini. Oleh karena itu bagi saya, persoalan siapa pendamping Ganjar dan Prabowo Subianto ini mirip-mirip sebuah misteri Tuhan sebenarnya. Karena tak ada satupun orang yang bisa memastikan secara pasti siapa yang akan dipilih, itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara pendampingnya Ganjar, Prabowo, saya kira sudah mulai mengerucut pada dua sosok ya, yang selama ini selalu menjadi perbinjaan publik itu antara Mahfud MD dan Hopifah. Dan bahkan kemudian muncul lagi nama Pak Sendirga Uno ya. Di antara tiga nama ini saya kira memang barang bagus. Karena telah memiliki modal sosial, modal kapital yang saya kira kalau dipilih akan memiliki daya ungkit elektabilitas ke Pak Ganjar Paranowo. Begitupun di seberang yang lain, kita melihat Prabowo Subianto memang muncul nama-nama seperti Erick Thohir, muncul juga nama Bu Hopifah dan Pak Elangga Hartarto. Tapi kan kita yang melihat dari jauh, rasa-rasanya kubu Prabowo Subianto ini kan masih berharap supaya Gibran Raka Buming Raka gitu ya, kemudian mendapatkan restu dalam tanda kutip dari keputusan yang akan dikeluarkan dari MK sehingga bisa maju di 2024. Oleh karena itu, ini semacam white-nc sebenarnya lasmin soal bagaimana perkembangan dan dinamika politik yang saya kira akan bergerak dinamis di dalam pendaftaran GKPU. Tapi kan banyak sekali nama tokoh Jawa Timur yang disebut. Kalau kita melihat jumlah pemilih, sebenarnya yang paling banyak justru Jawa Barat. Sebegitu pentingkah, sebegitu seksikah tokoh Jawa Timur ini menjadi calon wakil presiden? Ya, kalau bicara tentang Jawa Timur, dua hal pertama. Karena memang merupakan basis wilayah yang secara teritori memang memiliki jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Yang kedua karena diasosiasikan tokoh dari Jawa Timur itu memiliki penetrasi yang cukup kuat dengan Pak Mahfud MD, Mas. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian tokoh dari Jawa Timur itu dibidik ya. Bagi Prabowo Subianto tentu menjadi penting tokoh dari Jawa Timur ini. Karena memang selama ini Prabowo itu kan lemah di Jawa Timur dan lemah dari kalangan NU. Jadi wajar kalau yang muncul di permukaan itu adalah sosok-sosok yang dikaitkan dengan sosok Jawa Timur. Seperti Pak Ofipah, kalau bagi Pak Ganjar Pranowo, kalau itu betul sosoknya adalah Jawa Timur, sosoknya adalah dari kalangan NU, ini akan semakin mempertebal kekuatan politik Ganjar di Jawa Timur. Dari semua survei yang kita lakukan, termasuk survei-survei lembaga yang lain yang kredibel, memang Ganjar Pranowo ini kan cukup kuat dan cukup leading di Jawa Timur. Oleh karena itu, kalau yang dipilih sosok Jawa Timur oleh Ganjar, tugas terbesarnya adalah bagaimana menambah kekuatan politik Ganjar di Jawa Barat, kemudian DKI, dan kemudian di Banten. PR-PR yang tetap saja akan dibebankan kepada mereka. Satu sisi di Jawa Timur misalnya ditebarkan oleh Ganjar, tapi di tempat yang lain yang selama ini Ganjar lemah itu menjadi PR calon wakilnya yang akan siap bertanding. Begitupun dengan calon wakil yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto. Tugas utamanya adalah memperkuat dukungan politik di mana Prabowo Subianto itu lemah. Salah satunya Jawa Timur dan kalangan NU. Saya kira di situ mas, tadi kan politiknya yang sampai saat ini sebenarnya kenapa dua calon ini tidak kunjung mengumumkan siapa yang akan mereka pilih. Mas Adi, ada tiga nama tokoh Jawa Timur yang santer sekali. Yeni Wahid, Gubernur Jawa Timur, Kofifah, dan juga Pak Mahfud. Dari ketiga nama ini, sebenarnya yang paling potensial untuk menjadi Cawapres, Ganjar, ataupun Prabowo ini siapa? Antara Mahfud dan Kofifah. Mahfud itu bagi saya bukan hanya memiliki bekal popularitas, bukan hanya punya bekal elektabilitas. Tapi bicara Mahfud MD itu melampaui itu semua. Mahfud ini adalah sebagai sosok yang dinilai punya integritas ya. Karena semangat dalam pemberatasan korupsi, penegakan hukum, kemudian punya kapasitas, punya portfolio politik yang cukup mentereng. Mantan pernah misalnya sebagai anggota Dewan di Legit Selati pernah juga diudikatif dan pernah diekskutif. Ini yang saya kira pengalaman yang cukup luar biasa. Oleh karena itu, bicara tentang Mahfud MD melampaui batas-batas elektabilitas dan popularitas. Kalau Buah Viva, ini kan tiga hal yang kemudian diyakini sebagai keuntungan yang cukup luar biasa. Mewakili figur perempuan, yang kedua kuat DNU, yang ketiga adalah secara teritori. Karena posisinya sebagai gubernur sangat dinilai, punya jejari, networking, dan penetrasi yang cukup luar biasa, Mas. Dua orang ini yang saya kira memang cukup memungkinkan kalau kita melihat berbagai variabel survei dan konsumsi masyarakat secara umum. Di luar nama itu rasa-rasanya agak sulit. Tapi dalam politik kita, Mas, kita tidak pernah tahu siapa yang in the end of the day-nya akan dipilih. Apalagi persoalan Cawapres Ganjat. Ini kan domainnya tiga ketemu umum partai politik, empat ketemu umum partai politik maksud saya. Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak Haritanu, kemudian Pak Oso, dan kemudian Pak Mardiono. Yang lain di luar itu tentu tidak punya kewenangan apapun untuk memutuskan kira-kira siapa yang akan dipilih. Jangan-jangan yang dipilih itu, di luar nama itu, kan masih ada Andika Perkasa, kemudian ada nama Ndega Uno ya. Saya kira masih punya bekal politik luar biasa juga, Mas. Oke, berarti emang masih saling tunggu ya, punya waktu 10 hari. Baik itu Ganjar dan juga Prabowo, saling menguatkan posisinya di provinsi tertentu ya. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, sudah berbagi pandangan bersama kami di rumah pemilu. Terima kasih Mas Adi.